gimana pasti ada satu kata yang jadi menjadikan kamu viral paham Gus? disana boleh mewp enggak Gus? enggak boleh kan kenapa Gus? kamu enggak tahu kan yang asli enggak gitu Gus khawatir kiaimu kesaingan mengganggu apa? justru ngomong HP wena mengganggu mengganggu apa? anaknya saya nyekelan HP anaknya saya itu kalau malam itu kita hajitnya pakai HP sampai subuh setelah subuh lagi tidur kenapa Ustaz? kenapa Ustaz? biar latihan mulai malam Al-Mushafi ini hukumnya Mabni Al-Mushafi itu hukumnya Erop yang tersimpan di dalamnya ada berapa Eropnya? tiga ada tiga sebut kan? masop jir rova nasop jir rova itu di dom nah nasop itu di pat jir itu di kas roh Ustaz azedani kok tidak di dom Ustaz kulusai in mustas layan sehingga saya di dom lho jah zedun jah telah datang jah 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 telah datang jah jah dua sehingga sama-sama di dom kenapa kok nyampe diberi alif gara-gara kalau di dom maka kamu tidak akan bisa membedakan mana zedun yang mempunyai mana satu dan mana zedun yang mempunyai mana dua sehingga sehingga dicarikan yang apa itu pengganti daripada pada domah apa itu pasangannya domah apa wawu kemudian diberi wawu jah telah datang azedun jah dua jubul-jubul paham jubul-jubul apa jubul-jubul tiba-tiba 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 sama dengan jama mundakar salim berhubung sama dengan jama mundakar salim maka dicarikan selain wawu wawu itu huruf ilat huruf ilat itu wawu alif setelah wawu alif makanya alif dulu ya azedun pem ceritanya ngunuh sing cerita ngunuh wi ulama ulama itu teki cerdas saking cerdasin akan ngarang pinter percaya gak semua orang itu terpengaruh oleh para ulama semuanya itu apapun bentuknya pendidikan sosial perpolitikan semuanya wawu itu dibawa telapak kaki para ulama nyampe presiden menteri kabuh ulama itu punya kekuasaan mengalahkan semuanya itu beliau-beliau pinter orang itu kalau cerdas gak mau terjun langsung orang itu kalau cerdas paling hanya komentar-komentar komentar dikecam sama netizen gak masalah ulama dikecam melengker mundur jangan jadi ulama jadi kucing paham lewang ada singa kedatangan kelinci mundur jadi singa jadi tikus paham ulama itu di pondok itu sudah dilatih cara melatihnya tidak hanya mendengarkan suara guru tapi sudah diperlihatkan dipertontonkan seorang guru yang ahli segala-galanya seorang guru yang ahli bersilat seorang guru yang menjadi seorang pendekar seorang guru yang menjadi pahlawan yang luar biasa semuanya nanti ditontonkan seorang kiyai yang hebat makanya kalau ada kiyai sedih-sedih urunan sedih-sedih urunan rapatau kiyai kiyai rapatau kiyai kiyai yang benar-benar kiyai itu gak butuh uang penokiyai butuh duit saya tadi dibisikin istri mas tidak ada uang ya malah enak atau rasa masak nanti kalau gak usah masak santi-santi gak usah makan engkau gak usah makan setidaknya mengurangi isi toilet isi sepiteng enak kan tidak ngotor-ngotori piring jadi enak sejarah al-mubarok yang orang ngarah gak makan walaupun dapur gak masak tetap Allah kirimkan bahan makanan kalau perlu untuk makanannya itu ceblok dari langit kecebek al-mushafi ini eropnya jer kan di kasroh kan pokoknya kalau ada lava atau di kasroh berarti jer kalau di fatka nasob tapi ada beberapa lava di fatka tidak jer tidak nasob tapi jer percaya gak seperti contoh marortu bi ahmada bi musah salah marortu bi ahmada marortu saya lewatan bi ahmada dengan ahmad ahmada ini harokat terakhirnya di fatka bukan nasob tapi jer kenapa kok jer sebab isim huiru mun shorif isim mufrot huiru mun shorif bun paham keterangan saya bun singalim bun orang ngalim itu dicinta sama Allah ya gak kalau orang itu sudah dicintai sama Allah maka dunia dalam genggamanmu percaya gak pampil sungalim pulang dari sini wajib membuat pondok gak boleh tidak nanti tak buah-buah santri seket rombongan naik pesawat ke Kalimantan mana tengah ya ngapain cari gembaranmu eh wismulai eh masya Allah lagi mulai al-mushafi ini eropnya jer isim yang dibaca jer itu ada berapa tiga satu kemasukan uruf jer kemasukan uruf jer kira-kira al-mushafi ini kemasukan uruf jer gak tidak masuk itu jangan kamu katakan uruf jer ngawur yang pertama itu kemasukan uruf jer seperti contoh bismi bismi ismi ini dibaca jer gara-gara kemasukan uruf jer satu nomor dua mudof ileh apa mudof ileh susunan kedua dari idofah jadi masul mushafi ini al-mushafi ini susunan kedua dengerin nih saya bisa merangkan seperti ini gak lama dengerin dengerin saya sudah pakai baju putih terus itu artinya kain kafan hampir membungkus saya yang tenangan yang semangat mumpung-mumpung disini belum tentu besok-besok lagi bisa ngaji sama saya ya gak makanya dimanfaatkan yang luar biasa nanti setelah kamu pinter subyarkan ilmu wajib hukumnya santil almu barok punya pondok wajib hukumnya santil almu barok menyebar ilmu paham guys pulang harus wajib kalau perlu tak tukau tanah tak gini omah tak gini di saksak jadi kiyai mikir ini mikir sedekah kiyai mikir mikir urunan kataman kiyai kiyai mikir bangunan apa pernah saya itu ini loh ini loh pernah gak ya pondok ada lembaran untuk uang bangunan pondok ada ya ada ada gak pondok pengen beli tanah lalu wali santri diseberi tulisan untuk memakafkan tanah ada gak biasanya gitu kan dengerin ini padahal kiyainya itu miliader kalau saya jangankan miliader dengerin ini itu pondoknya ada yuran ini yuran ini yuran ini yuran ini saya itu pengen kamu-kamu itu hibu luar biasa ini al-mushafi ini tidak kemasukan huruf jir tapi al-mushafi ini statusnya mundof ilah apa mundof ilah susunan kedua dari indofa kus paham kus mbah denger suara saya gak mbah denger kan ya yang penting melihat yang penting mendengar lalu paksakan hati untuk mencintai guru apapun yang dilakukan oleh guru salah rapopo aku lebih seneng mencintai guruku di saat guruku melakukan kesalahan daripada diapurmu melakukan kebaikan itu murid itu seperti itu paham itu makna daripada cinta bila cinta sudah melekat walaupun kamu jelek tetap saya anggap kamu adalah melekat percaya gak orang itu kalau udah mencintai masalah walaupun dia melakukan kejelekan melakukan kesalahan tetap mencintainya seperti istriku itu gak pernah saya mengomentari kejelekan saya gak pernah setiap kemana-mana mesti disertai saking sayangnya al-mushafi ini dibaca jir sebab mundofile padahal yang dibaca jir kan ada tiga kemasukan uruf jir mundofile tapi lima jelur naat atop tokit ini naat gak gak atop gak kalau ini tidak tapilin majlur kalau ini tidak kemasukan uruf jir berarti ini mundofile ngileng-ngileng ilmu tiga mosong gak ileng ya kan kata siapa ilmu nausoroblugot sulit kalau kamu melihat al-fiah ya sulit coba kamu melihat arba'in hanya satu lembar gampang dulu itu nausoroblugot sebelum ada virus corona merasa sulit percaya gak sulit ya tapi tak eksekusi 40 hari ngalim paham paham gak alah masyarakat sejujurnya beda bujuku bujuku lana ku ngantuk gak paham alifah sampai minta maaf sama saya kiyai mohon maaf putri saya ngantuk terus cak lanang sampai kenal gak alifah susu singkat ngantuk malah terkenal gak terkenal alifah terkenal namanya terkenal ngantukan al-mushafi al-mushafi ini kan dibaca jer eropnya kan jer setiap erop jer itu punya alamat percaya gak yang menerangkan alamat erop jer elemen berapa 30 pada elemen 30 itu kan ada erop jer itu ini erop jer erop jer apa erop perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amir yang masuk di dalam lefat atau kira-kiranya al-iqrab takziru awagiril kalimi li tilafil awamili ad-dakilati aliyya labdun au takdirun biasanya ulama-ulama ibad itu memudahkan umat untuk memahaminya tidak mempersulitnya makanya banyak ulama-ulama gak mau dalil gak mau menyodurkan quran gak mau menyodurkan hadis tapi nak ulama-ulama lagi tunggu segini gak ya dalil ya ya orang tidak mau gak gak dalilnya saja wala imaman alasannya sunnah rasul apa ada kaji nabi imam yang ngunik karena ini bilangkan jeneng ya enggak saryat itu yang penting menutup aw aurot wamasul mushafi al mushafi ini eropnya jir alamatnya erop jir ada berapa tiga sebutkan kasroh ya di pondok kamu kasroh menjadi alamat erop jir berapa bertempat berapa tempat ya tujuh tahun ini percaya gak sampai S1 ini menginjak S2 makanya kamu gak usah gumun sama kuliah-kuliah kelihatan terbiah wisuludin hadis walah tafsir quran jibul-jibul tako ikali maaf rapahan makanya kamu gak usah gumun percaya gak ya percaya gak memang kalau pengen alim harus dieksekusi seperti ini harus tenangan sungguh-sungguh saya sampai gak kobrol lemuh semestinya saya sudah seperti kiai-kiai sana lemuh-lemuh mobil alpat pengen tukuk nangisi pengajian kira-kira yang tadi seneng gak seneng terkita saya ini sembahku saat terk ngerang gena isi pengajian tapi isinya sembahku jadi semuanya dapat sembahku semua itu penting itu saya belum pernah menemukan kiai seperti itu terima kiai terima assalamualaikum waalaikum cium saya saya terima terima halif setelah setelah kasro ya memang seperti itu nah ini irop cer ini alamanya ada tiga kasro ya fatka kasro menjadi alamanya irop cer terbagi menjadi dua sebutkan nanti nanti kalau sudah mengkristal itu hebat aku belum pernah melihat seorang yang alim al-alamah kecuali beliau menguasai satu titik sampai mengkristal di dalam kolb mengkristal di dalam kolb itu seperti kamu memandangku lalu kamu tidak bisa melupakanku ilayumil kiamat karena setiap hari melihat saya luizah itu mau 27 tahun diajar kiamatnya cuma satu kali nak malam malam jam berapa isa sampai setengah sepuluh itu ngaji apa beda 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 kadang ini kadang ini kadang ini biasanya tidak takik diantaranya apa diantara itu di dalam ilmu tasawuf cara untuk menghilangkan penyakitnya hati ada berapa yang tidak bisa karena sistem belajarnya itu gunta-ganti kitab orang gunta-ganti kitab itu seperti orang gunta-ganti istri gunta-ganti suami makanya kalau kamu dipoligami itu jangan mau walaupun saya jangan mau walaupun saya paham 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 wama sulmushafi almushafi alamatnya apa kasro lihat kasro kasro ini menjadi alamannya iropjer berapa tempat terletak berapa tempat tiga sebutkan seperti contoh marortu bizaydin jama taksir munsorif marortu birrijali jama muhanasalim marortu bimuslimati bimuslimatin guampang amin ada kasro mukod daruh artinya kasro itu dikira-kirakan terletak berapa tempat tempat yang isi maksor contohkan marortu bimusha isi maksor isi maksor itu ada yang munsorif ada wibu munsorif marortu bidun ya masok pelewatan karun dunya marortu bimusha itu alamatnya mukod daruh ada yang isi mankos contohkan marortu bilkod bi yang isi yang mudah padanya muntah kalim contohkan marortu bin labi ada yang hikaya mufrod contohkan karotu anggap saja marortu bi akbaru semisal marortu saya liwatan bi akbaru dengan labat akbaru itu namanya apa hikaya mufrod pokoknya kalau ceri amilnya marortu kalau nasob ro'aitu kalau ro'at ca'at kenapa harus begitu kamu itu orang kenal katakan pertanyaan kayak malekat munkar nagir malekat munkar nagir marobuga ada beberapa ulama wafat lalu ditanya sama malekat munkar nagir marobuga apa kata beliau tukar takok kok orang ngerti pengirahan negus di Allah rasa takok menai pada akhir itu orang sisi takok penuh kopi murah malekat ngomong ambilkan kopi malah jagungan piye kabari sedih nung mati yang piro percaya 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 lagi ngadepi demit dari Melayu padahal orang demit caputri sholat mungkir mungkir kuntel anak ngonoh ngadepi malekat mungkir nagir konon cerita manusia ini hebat sangking hebatnya makhluk barang-barang lembut tunduk sama manusia banyak manusia masuk di dunia jin jin itu bertenguk lutut semua bahkan ada beberapa jin stress gara-gara dirasuki manusia kamu kabing hitam kan mesti kemasukan jin kemasukan jin jadah stress sini-siri kejinan ya menjadi alamannya terletap berapa tempat berapa tempat tiga sebetikan isimu sana jangan memperkenalkan masjid isimu sana ada sebetikan yang asli contohkan mara tu bizaidaini bizaidaini yang mulhak contohkan mara tu bikomaro ini jemaah mitengkar salim ada sebetikan asli mulhak nanti kalau kamu pengen cari apa itu syarat-syarat jemaah mitengkar salim pejet gokil jadi duel coba pejet syarat-syarat jemaah mitengkar salim patian yang kerdas ini ini digital selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terus, 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 cari yang lain, cari yang lain. Saya, saya, terus, terus, terus. Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Anak-anak-anak-anak-anak-anak. Terus, terus. Saya, saya, saya. Mengisarkinah, mengisarkinah. Mengisarkinah. Ini, syarat jamak muidakar salim adalah, ada yang berbentuk isim jamit, ada yang berbentuk isim sifat. Isim jamit adalah isim yang berbentuk, makanya tidak diambil dari kalimat lain. Kalau isim sifat merupakan isim yang berfungsi sebagai sifat dari sesuatu. Ayo, naikkan, naikkan. Naikkan lagi, naikkan lagi. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Ayo, cari yang lain, cari yang lain. Cari yang lain. Coba, coba, coba. Tadi dibaca, coba. Tadi dibaca, coba. Mudun, 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 mudun. Terus. Udah. Jadi di sini ini, jamak muidakar salim itu ada dua. Jamak muidakar salim itu ada kalanya yang berbentuk isim jamit. Ada kalanya yang berbentuk isim sifat. Mana daripada isim jamit itu isim yang tidak dikeluarkan dari lafat lain. Seperti jahidun. Jahidun kan tidak dikeluarkan dari lafat lain kan. Makanya jahidun ini namanya isim jamit. Jahidun itu bisa dijamakkan ada syaratnya. Begitu juga ada yang berbentuk isim sifat. Isim sifat. Isim sifat ada berapa? Sifat. Seperti contoh solihun. Solihun bisa dijamak muidakar salim kan menjadi solihuna. Kemudian, ini coba perhatikan. Syarat-syarat jamak muidakar salim, suatu isim tidak bisa dijamak muidakar salim. Kecuali dua perkara berikut ini. Yang pertama, menunjukkan arti alam. Atau nama-nama. Maksudnya berbentuk isim jamit. Nomor dua, menjadi sifat. Makanya kan, apa membaca-membaca ini gitu. Orangnya harus ngalim dulu. Menunjukkan arti alam. Alam akhirat. Sekarang itu isim jamit. Ada yang menunjukkan makna alam. Alam itu artinya nama. Satu, syaratnya ya. Satu. Menunjukkan nama lelaki. Pertama kali harus lelaki. Nomor dua, harus berakal. Jadi, orang waduh gunamun. Gak boleh kamu jamakan gunamun. Gak boleh. Tiga. Sepi dari tak taknis hakinah. Sepi dari tak marbutoh. Jadi, Fatimah tu. Gak boleh kamu jamaknya Fatimah tu na gak boleh. Muslimah tu na gak boleh. Muslimah tu na gak boleh. Taknya harus dibuang. Sepi dari tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak taknis gitu loh. Seperti contoh Ahmadu. Ahmadu. Ini menunjukkan mana alam. Menunjukkan nama lelaki. Dan berakal. Dan tidak ada tak taknisnya. Makanya boleh. Ahmaduna. Saiduna. Kholiduna. Makanya semuanya ada orang yang namanya Ahmadun. Berarti itu nulisnya Ahmaduna. Gak boleh. Ahmadun kamu tanwin gak boleh. Kenapa gak boleh? Ahmadu itu isim huiru munsor. Isim ufrat huiru munsor. Paham? Adakalanya isim jamit. Jadi itu. Jama'at mudiakar salim itu ada dua. Adakalanya berbentuk isim jamit. Adakalanya berbentuk isim sifat. Isim jamit syaratnya satu. Harus berbentuk alam. Nama. Paham? Satu. Alam. Harus nama. Nomor dua. Harus mudiakar. Tiga. Berakal. Empat. Sepi dari tak marbutoh. Sepi dari tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bunder. Yang ada di akhir kalimah itu namanya tak marbutoh. Paham maksud saya? Am. Eee. Jama'at mudiakar salim ada berapa? Dua. Asli mulhak. Apa artinya asli? Memenuhi syarat. Apa lu hak? Tiga memenuhi syarat. Ingat-ingat awal terjadinya orang kalim itu ingat. Makanya kalau ada orang yang stres berarti ya enggak kalim. Tidak ingat toh. Jama'at mudiakar salim yang asli. Itu ada du? W. Ada yang berbentuk isim jamit. Ada yang berbentuk isim jifat. Jama'at mudiakar salim yang berbentuk isim jamit. Syaratnya ada empat. Satu. Satu isim alam. Dua mudiakar. Tiga berakal. Empat. Sepi dari tak marbutoh. Ingat-ingat. Fir tulis fir. Ini mungkin ngaku fir. Singapi ini. Jadi syarat-syarat. Syarat-syarat jama'at mudiakar salim. Jama'at mudiakar salim itu ada dua. Ada isim jamit. Ada isim sifat. Kalau berbentuk isim jamit. Syaratnya ada empat. Satu berbentuk isim alam. Dua mudiakar. Tiga berakal. Empat sepi dari tak tanis. Tak marbutoh. Ojo tak tanis akina. Salah tuh mbah. Muslimat. Salah tuh. Yang nomor dua adalah berbentuk sifat. Bila mana berbentuk sifat. Maka. Maka syaratnya adalah. Satu. Harus berbentuk mudiakar. Dua. Berakal. Tiga. Sepi dari tak marbutoh. Sisi-sisi. Dengan syarat. Ia harus sepi dari tak marbutoh. Tapi bisa kemasukan tak marbutoh. Atau sifat tersebut menunjukkan arti tafdil. Atau sifat melebihkan sesuatu. Naikkan, 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 naikkan. Ada pun kata alimun dan katibun. Keduanya sepi atau tidak kemasukan tak marbutoh. Tapi bisa. Banget. Masih ada banget. Jika kemasukan tak marbutoh. Maka menjadi. Limatun. Katibatun. Sedangkan kata keduanya sepi. Sepi atau tidak kemasukan huruf tak marbutoh. Dan memang. Piyatomba mbak. Dan memang tidak bisa kemasukan tak marbutoh. Tapi keduanya termasuk isim tafdil. Coba-coba naikkan, naikkan. Ini gak enak. Biasanya gak enak. Coba cari yang lain. Coba ini coba. Coba. Sebenarnya jemaah minta karsalim. Lafad yang bisa dijadikan jemaah minta karsalim. Jemaah minta karsalim adalah lafad yang menunjukkan hati lebih dari dua. Tanpa ada perubahan dari bentuk mufrutnya. Namun ditambahkan pahunun. Saat lafad dan yaknun. Saat nasok salah. Ini lagi salah. Lafad yang menunjukkan hati lebih dari dua. Cuma taksir aja. Ini menunjukkan hati lebih dari dua. Iya apa enggak? Harus lelaki itu. Artinya ini. Lafad yang bisa dijadikan jemaah minta karsalim hanya ada dua. Satu isim alam. Dua isim sifat. Isim alam itu isim jamit. Nama ini nama. Isim alam, isim sifat. Sarat isim alam bisa dijadikan jemaah minta karsalim yalah. Satu alam minta karsalim. Berarti mudakar. Ngasih alam akilnya. Eleh. Kurang cerdas ini nulisnya. Satu mudakar. Dua berakal. Tiga. Tidak. Tiga sepi dari. Tatanis atau takmar buto. Empat. Tidak berbentuk tarkep maji. Tidak berbentuk tarkep. Baik tarkep maji, isnati atau idofi. Salah atau ini. Wah. Pahayah. Idofi boleh. Solihu jahitin. Beberapa orang yang solihnya jahit. Boleh itu jahitin minta karsalim. Baik maji, isnati. Yang enggak boleh itu maji sama isnati. Kalau idofi itu boleh. Pahayah ini yang nulis ini. Tutuk ya. Lima. Isim alam yang eropnya tidak menggunakan dua huruf. Seperti isim alam. Isim alam taslinya. Isim alam. Munakar. Bisa dinagirohkan. Isim alam munakar. Bisa dinagirohkan. Kalau tidak bisa dinagirohkan, enggak boleh. Secara isim sifat bisa dijamah mentekar-calimkan adalah berbentuk mundakar. Berakal. Tidak sepi dari taktani semar putoh. Isim sifat yang bisa menerima taktani. Isim sifat yang bisa menerima taktani semuanya. Isim sifat yang bisa menerima taktani semuanya. Coba lihat ya. Jadi begini loh. Apa itu? Intinya itu begini. Lafat yang bisa dijadikan jamak mudakar salim. Itu ada dua. Intinya seperti itu. Satu isim alam. Dua isim sifat. Apa isim alam? Nama. Nama kamu jahit. Jahit itu bisa dijamah mentekar salimkan. Menjadi az-zay-duna. Ada yang berbentuk isim sifat. Sifat itu, sifat-sifat itu. Solihun kan sifat. Solihun kan sifat. Isim sifat ada berapa? Lima. Sebut kan? Isim fa'il, isim ma'ul, sifat musyabba, amtila mubalago, af'al-tabdil. Ini lima. Namanya isim sifat. Jadi begini. Jamak mudakar salim. Lafat yang bisa dijadikan jamak mudakar salim kan ada dua. Satu, semalam. Dua, isim sifat. Isim alam bisa dijadikan mudakar salim kan ada. Sarannya ada enam. Tulis yang ngepik fir. Satu mudakar. Satu mudakar. Kalau muanas gak boleh. Halo, wong viduh. Mbak muanas ke. Nama kamu siapa nih? Siapa? Siapa? Oki khoti jahin. Oma lahireng ya? Manggoning arat berubah jadi hitam ya. Khoti juna gak boleh. Nama perempuan jama mudakar salim kan. Paham? Harus mudakar. Beda dengan jama muanas salim. Kalau jama muanas salim tidak harus muanas. Mudakar boleh. Oke. Kita ulang lagi. Sarat jama mudakar salim. Sarat jama mudakar salim yang berupa isim alam. Ada berapa? Enam. Satu mudakar. Dua berakal. Tiga sepi dari tak taknis. Sepi dari tak taknis marbutoh. Marbutoh yang maksudnya tak taknis yang benjeri loh. Sepi dari tak taknis marbutoh. Makanya tolhah itu gak boleh dijama mudakar salim kan. Tiga. Tidak berupa tarqib masjid dan isnadi. Kalau tarqib idofi ya boleh. Ini payah ini musonifei. Budak satunya zahid. Lainak musana. Ulama zahid. Budak keduanya zahid. Ulama zahid. Beberapa budaknya zahid. Boleh. Mungkin yang dimaksudnya. Itu faham buhini. Ulama zahidunah. Mungkin ada mungkin. Mungkin maksudnya. Di khususnya duniai. Tapi kalau itu salah. Yang gak boleh itu tarqib. Apa? Tarqib masjid dan isnadi. Taranya rujukannya di kitab-kitab. Saya itu pengen. Ada perpustakaan khusus. Ada perpustakaan khusus. Fikih kabu. Jadi rencana ini. Nanti tetap putri perpustakaan. Kamu itu. Satu. Harus mendoakan saya. Nomor dua. Kamu itu harus dirmawan sama saya. Saya menyedihkan kamu itu. Melatih kamu. Supaya kamu dirmawan. Jangan sampai kamu bagil. Belum pernah ada. Orang yang sukses. Berawal dari orang tua yang bagil. Berawal dari santri yang bagil. Semua orang sukses. Berawal dari santri yang dirmawan. Paham? Kenapa saya. Kamu saya suruh bayar saya. Biar sukses. Makanya kamu saya suruh bayar. Tidak berupa tarqib masjid dan isnadi. Lima. Isim alam yang eropnya tidak menggunakan dua huruf. Seperti isim alam tasniyah. Lima. Tidak berupa tasniyah. Nomor empat. Tidak berupa tarqib masjid dan isnadi. Nomor lima. Tidak berupa isim tasniyah. Ada orang jenengnya ki azzaidani. Jenengnya siapa? Azzaidani. Nganu iku raisat di jamak. Iki jeneng azzaidani. Iki jeneng azzaidani. Iki jeneng azzaidani. Gak boleh terus. Jaya azzaidani. Gak boleh. Paham masak saya? Paham. Enam nagiroh. Enam nagiroh. Paham? Sementara menggunakan ini. Nanti kalau ada pengembangan yang lain gampang. Saya ngerti aku sih ada mu'rob bareng. Jadi ada nagiroh. Ada mu'rob. Iki jeneng. Seperti kalau isim yang membeli itu gak boleh di. Jamak muddakar salimkan gak boleh. Kemudian. Sarat jamak muddakar salim yang berupa isim sifat. Satu, satu munddakar. Dua, berakal. Tiga, sepi dari taktanes marbuto. Empat. Berupa wajan fi'il. Isim sifat yang bisa merima taktanes. Wajan fi'il. Empat. Ada taktanes marbuto. Tapi harus berupa wajan fi'il dan sifat musyab bahah. Empat. Bisa dimasuki taktanes marbuto. Tapi berupa wajan fi'il dan sifat musyab bahah. Dia, ditulis. Langsung ngapalkan. Kursi 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 kesel. Makanya kalau kamu membaca Google itu, harus pandai-pandai mentaskeh. Kirimkan aku, anu. Cung. Yang bisa di jama muddakar salimkan ada? Dua. Sepikian. Isim alam, isim sifat. Syarat-syaratnya isim alam yang di jama muddakar salimkan ada? Enam. Satu. Muddakar. Muddakar. Nulismu muddakar. Satu, alam muddakar. Alam muddakar. Saya ngerti kalau ada alam dunyong, alam barja. Satu, muddakar. Dua. Berakal. Tiga. Sepi dari tatanes marbuto. Empat. Tidak berupa taktip masjid dan isim sifat. Lima. Tidak berupa taktip masjid dan isim sifat. Tidak berupa isim tasninya. Nah, isim malamnya berupa isim tasninya gak boleh. Enam. Akhirah. Kalau marifat gak boleh. Zaidun mau jamaknya. Rauh lah. Nah, itu kok ada usat itu. Ada alam Zaidun yang di jama kan usat. Ini lo cerita ini. Zaidun kan gak boleh di jama kan. Paham? Supaya Zaidun ini bisa di jama kan. Caranya dinakirohkan dulu. Bagaimana caranya? Diberi al. Zaidun kan marifat. Al kan marifat. Marifat ketemu marifat. Maka menjadi nakiroh. Plus ketemu plus jadi main. Main ketemu main jadi plus. Wongidan ketemu Wongidan jagungan rukun. Kayak Wongwaras. Paham? Wongwaras ketemu Wongwaras. Malah membahanyolan kayak Wongidan. Paham? Jadi Zaidun itu marifat. Altarif Adi Adi ini juga marifat. Kalau dikumpulkan menjadi nakiroh. Makanya Zaidun. Kalau ada isim alam. Pengen kamu jama muda karasalimkan. Caranya dinakirohkan dulu. Dengan cara menambahi al. Menjadi azaidunan. Fahim tam? Fahim tam? Oke. Isim sifat yang dijadikan jama muda karasalim. Salatnya ada? Empat. Satu. Mudakar. Dua. Berakal. Tiga. Sepi dari Tatanis Marbuto. Empat. Bisa dimasuki Tatanis Marbuto. Tapi berupa. Wajan fi'il. Atau sifat musyabah. Ini kirimkan aku. Aku iku mirang gendah. Ini aku malah. Jambar Google. Ayo maju satu persatu.